Inilah video detik-detik saat anggota Satres Krim Polresta Bandar Lampung melakukan penangkapan terhadap pelaku aksi penggelapan mobil rental pada Rabu malam lalu di kawasan Sukabumi, Bandar Lampung. Dari keterangannya pelaku yang diamankan atas dama Kiswanto ini mengaku ada keterlibatan oknum anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dalam kasus penggelapan mobil rental ini. Sama siapa? Sama orang tua bang. Kamu gade berapa mobil itu? 27 juta bang. 27 juta? Bawa mobil itu siapa ke kamu? Ke saya. Pito bang. Pito itu siapa? Polisi sini bang. Polisi mana? Di Polresta bang. Di Polresta? Iya bang. Bagian apa? Sabara bang. Polisi di? Polisi Polresta bang. Bagian? Sabara bang. Mana duitnya sekarang hasil gade itu? Di sana bang. Bang Pito yang dikasih sama orang itu bang. Sama bang Pito duitnya? Iya bang. Sementara melalui kaset reskrim Polresta Bandar Lampung yang ditemui di ruangannya menyampaikan bahwa saat ini pihak kepolisian masih mendalami sindikat kasus penggelapan mobil ini serta juga mendalami keterangan pelaku yang menyampaikan adanya keterlibatan oknum anggota polisi. Pusat ini sudah kita lakukan periksaan ke saudara W yang sudah kita amankan dan kita masih mendalami apakah ini memang sindikat ataupun ada kaitannya dengan pelaku orang yang sudah berjalanan ini. Dari tangan pelaku yang sudah diamankan, polisi menyita barang bukti berupa satu unit mobil jenis minibus. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.